Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syarifuddin Baharsa Saya perwakilan OPOP dari Pondok Pesantren Tahridul Quran Asidiki Jalan Pesantren Blok Walang Repet RT10 RW3 Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Kami memiliki bidang usaha Yaitu adalah peternakan ikan lele Dan kami masuk dalam kategori start up Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hamza Fansuri Pandeming OPOP Kabupaten Cirebon Masuk dalam wilayah 3 Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Taufiz Al-Quran Asidiki Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Dan kebetulan hari ini kita berada di lokasi budidaya ikan lele Dari Pondok Pes Asidiki Dan secara khususnya Pondok Pes ini Menjadi salah satu pesantren yang fokus dalam budidaya ikan lele Untuk berbicara tentang isu ketahanan pangan Dan kebetulan di samping saya adalah salah satu peserta yang mewakili Pondpes Taufiz Al-Quran Asidiki Yang dimana beliau adalah salah satu bagian penting dari Pondok Pesantren tersebut Selaku sebagai pengurus maupun dari pengelola budidaya ikan ini Dan apa dan bagaimana keseruan dari Pondpes Taufiz Al-Quran Asidiki Waktu dan tempatnya akan disampaikan secara khususnya oleh Kang Syarif Udin Ya terima kasih Alhamdulillah selama kami mengikuti program OPOP Tahun 2020 ini Kami sudah mendaftarkan secara online Dan Alhamdulillah dinyatakan lolos administrasi Dan kami pun bisa mengikuti tahap satu yang bertempat di Hotel Partah Di Kota Cirebon Dan Alhamdulillah juga kami dinyatakan lolos Dan bisa mengikuti program latihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Kesan dan kesan selama kami mengikuti program OPOP tahun 2020 Atau One Pesantren One Product di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Di Kabupaten Tasikmalaya Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan Yang insya Allah bisa kami terapkan untuk bidang usaha di Pondok Pesantren kami Dan pelajaran yang sangat saya sukai yaitu adalah Tentang pengembangan usaha dan pembukuan pelaporan keuangan Untuk penggunaan dana yang kami dapatkan dari OPOP One Pesantren One Product pada tahun 2020 ini Kami mendapatkan sekitar Rp25 juta Yang dipotong pajak yang kami dapatkan senilai Rp21 juta Berikut adalah barang-barang yang kami beli Dari hasil hadiah yang kami dapatkan dari Pemforja Bar Yaitu ini barang-barangnya Dan juga berikut bukti transaksinya Yaitu pembelian benderlele Dan pembelian makan dan obat-obatan Dan ini adalah gudang pakannya Nah dan berikut adalah proses anak santri Dalam memelihara ikan lele Mari kita ikuti Boleh silahkan ini proses memberi makan ikan lele Boleh maju Ini kan lele yang berumur Satu bulan setengah Boleh kita ke yang selanjutnya Nah dan ini bener lele yang kemarin Dari hasil opop Ini sudah Sudah satu bulan Hampir satu bulan Kita beli dari ukur 9 8, 9 Ukur 9, 9 Sekarang sudah Mau jadi sangkal Ini adalah Proses makan disini 3 kali 3 kali makan Pagi, siang, dan malam hari Biar cepat gede Oke, terima kasih Kami dari pesantren Dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asidiki Desa Cikudu Kecamatan Depok Kabupaten Cirobon Mengucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil Dan kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ridwanul Ulum Dan kepada Dinas Kooperasi Usaha Kecil Dan Diskuk Dan kepada semua Pelanyolenggara Opop One Pesantren One Product Kami mengucapkan Banyak terima kasih Jabar Juara Pesantren Juara Umat Sejahtera Takbir Allah Wakbar Takbir Allah Wakbar Takbir Allah Wakbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.